Intro Dipanggil Jaksa Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan Kepala LPTS Universitas Bandar Lampung Kompak Mangkir Pemanggilan Inspektor Lampung Utara dan Kepala Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara terpaksa ditunda Penundaan tersebut lontaran keduanya mangkir dari panggilan Jaksa Inspektor Beralasan Dinas Luar dan Kepala LPTS Universitas Bandar Lampung beralih sedang ada kegiatan kampus Keduanya yang seharusnya hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Namun hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat keduanya tidak memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kota Bumi akan melakukan jemput paksa jika sampai panggilan ketiga keduanya tetap mangkir Dalam pengenangan perkara kebikor jasa konsultasi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 dan tahun anggaran 2002 dimana agenda kami pada hari ini tanggal 26 April 2024 adalah kawasan pemeriksaan saksi ada pun saksi-saksi yang kami periksa pada hari ini oleh tim Jaksa Penyidik Jaksa Negeri Lampung Utara itu ada dua orang saksi yang pertama adalah saksi dengan inisial ME beliau selaku Inspektor Kabupaten Lampung Utara dalam kegiatan jasa konsultasi tersebut adalah selaku KPK dan PA Kemudian yang kedua adalah saudara RHP beliau adalah selaku Kepala RPPS UBL yang mana dalam kegiatan jasa konsultasi yang bersantutan sebagai pelaksana kegiatan atau penyedia bahwa sedianya dilakukan pemeriksaan untuk pemanggilan pada pukul 9.00 namun yang bersangkutan mereka yang bersangkutan tidak hadir dengan ada beberapa alasan yang pertama yaitu untuk saksi ME tidak ada hadir dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta kemudian yang kedua adalah dari saksi RHP yaitu tidak dapat hadir karena ada kegiatan di kampusnya di UBL bahwa terhadap para saksi yang tidak hadir ini kami penyidik akan melakukan pemanggilan secara patut kedua yang akan kami jawab-jawab-jawabkan minggu depan untuk itu kami harapkan kepada saksi-saksi yang tadi saya sebutkan tidak hadir untuk mengindahkan dan memenuhi panggilan kedua dari tim penyidik sehingga penanganan kami penyidik Jakarta Negeri Langung Utara dapat berjalan sebagaimana mestinya kemudian terkait dalam penanganan perkara ini agar seluruh pihak yang terkait yang terkait yang manapun yang terkait untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan seluruh pindah undang-undang karena tindakan penyidik ini adalah berdasarkan undang-undang jadi semuanya harus tunduk harus mengikuti harus kooperatif inspektur-inspektorat Kabupaten Lampung Utara Muhammad Erwin Syah dan Kepala LPTS Universitas Bandar Lampung terseret kasus dugaan korupsi proyek jasa konstruksi pada tahun anggaran 2021-2022 lalu mobil tahanan juga sudah terlihat parkir di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi sejak pagi dari Lampung Utara Julianto melaporkan untuk Sampi TV Terima kasih telah menonton!